Lima anggota gerombolan pelaku penyerangan yang menewaskan warga Jalan Pramukasari, Jumbaka Putih, Jakarta Pusat akhirnya berhasil ditangkap polisi. Di antara lima terduga pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur dan masih dinampingi oleh orang tuanya saat diperiksa penyidik kepolisian. Hanya dalam waktu kurang dari dua hari, polisi berhasil menangkap para pelaku pengeloyokan warga Jalan Pramukasari, Jumbaka Putih, Jakarta Pusat. Penyerangan yang dilakukan dengan brutal pada minggu pagi lalu menewaskan Alfie, seorang penjual makanan. Lima terduga para pelaku penyerangan ditangkap polisi di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur. Para pelaku penyerangan adalah remaja yang sebagian masih di bawah umur dan harus didampingi orang tuanya saat diperiksa penyidik. Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku penyerangan yang menewaskan korban. Sekarang ini prosesnya masih kita sidik. Jadi kita periksa satu persatu dan mungkin akan terkembang. Beberapa dari data kami memang masih ada yang dewa umur, rata-rata anak remaja dan bahkan ada yang dewa umur. Kematian Alfie meninggal dengan duka mendalam bagi keluarga dan Rizka, istri almarhum yang tinggal di kawasan Pramukasari, Jumbaka Putih, Jakarta Pusat. Rizka masih belum percaya jika suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga telah meninggal akibat penggeroyokan. Keluarga berharap para pelaku yang telah ditangkap dapat dihukum setimpar atas perkuatannya. Di hukum secara itu aja, apa, kemahilan ya. Masuk hukum mati kayak. Mbak-bapak maksudnya nggak terima banget. Mbak-bakak juga jadi. Polres Menteri Jakarta Pusat masih mengumbangkan kasus penyerangan yang menewaskan Alfie. Selain menangkap lima terduga pelaku, diberikan masih ada pelaku lain yang diduga turut melakukan penyerangan kepada korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.